JIN di tempat kita itu seleranya rendah Kalau kambing Kalau Mesir rendah Kambing gak laku kambing Tapi mau nana gak habis Keren jin-jin Mesir itu Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As Siapa namanya? Amr bin As Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab Harus jelas Nama gubernurnya Amr Nama khalifahnya Umar Jangan nanti pas pulang cerita terbalik Nama gubernurnya Umar Nama khalifahnya Amar Amar bin As Kirim surat Wahai tuan khalifah Ini ada budaya di Mesir Menghanyutkan anak gadis Aku mau melarang mereka Mereka gak mau Karena kalau tidak dihanyutkan Sungai Nil tidak akan naik Dan kalau sungai Nil tidak naik Gandum akan tidak tumbuh Kalau tidak tumbuh Orang Mesir akan mati Unjuk rasa besar-besar Apa unjuk rasanya? Beras mahal Beras mahal Akhirnya Umar bin Otom Menulis secari kertas kecil Kertas itu dilipat halus Dimasukkan ke dalam amplop Amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar Bawa pulang menuju Amar bin As Amar bin As membaca surat Wahai Amar bin As Hanyutkan amplop kecil ini ke sungai Nil Amar bin As penasaran Isinya apa? Dia buka Dia buka isinya Dia tidak bawa nama-nama Khalifah Dia tidak bawa nama-nama Khalifah Wahai sungai Nil Dari Amar Allah Umar bin Atom kalau kau mengalir karena Allah mengalir kalau kau mengalir karena diri ini tak usah kau mengalir sampai hari kiamat dimasukkan lagi aplop kecil dicampakkan ke sungai Nil di waktu malam besok pagi naik air sungai Nil ke atas sejak itu dihilangkan budaya menganyutkan anak gadis ke sungai Nil sekarang pertanyaannya agama mengikut budaya atau budaya itu yang dijadikan agama agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syarihan Islam di Riau tempat saya kampung alaman saya ada tradisi menanam kepala kambing untuk membuka hutan hai segala hatu setan penjaga hutan ini kepala kambing makan, makan datang mufti kerajaan siat Sri Indrakura kerajaan Melayu Islam tahun 1723 Sultan terakhirnya Sultan Syarif Qasir menyalahkan kedautatan kepada Presiden Sukarno 1946 di Yogyakarta kami mengikut Indonesia 1946 kami paling cinta NKRI 11 juta gulden disumbangkan Sultan kami untuk mengikut negara Kesatuan Republik Indonesia Allah muftinya berfatwa tidak boleh menanam kepala kambing ke dalam tanah untuk sesajen dihapuskan budaya itu makanya yang ditanam hanya darah kambing saja karena darah kambing haram dimakan darah tidak boleh darahnya masuk ke tanah lalu masyarakat bertanya kiai ustaz darahnya darahnya buang karena najis kepala antar ke rumah saya nanti kalau jinnya namuk jinnya diusir dengan tahlil beramai-ramai bertahlil di tepi hutan Abdul Sikri fa'alam anna hu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lani setan tunda melanggang bintang buka lani semua makanya setiap ada pengajian saya kalau pengajian di kampung ada acara akikah walima pasti dikasih kepala kambing kenapa? karena tradisi dari dulu kepala kambing yang ditanam dalam tanah dinaikkan diletakkan di dalam ustaz ustaz makan otaknya dengan lidahnya sekarang ustaz banyak yang setelah makan itu berpunang-punang ketika ditanya kenapa ustaz jinnya ganggu bukan darah tinggi kuman dari kisah yang terjadi tentang budaya di Mesir dengan yang terjadi di kampung alaman saya tentang menanam kepala kambing bisa dipahami tentang jawapan ini? ya 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 ya